Bisa meninggal dan dimakamkan di tempat ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi umat muslim. Lebih dari jutaan jenazah orang Islam pernah dimakamkan di dua pemakaman tua Arab Saudi ini. Setiap tahunnya, ada ribuan jama' haji dan umroh yang wafat dan dimakamkan di pemakaman Baki dan Mala. Pemakaman Baki dan Mala, merupakan pemakaman tua yang memiliki banyak karomah atau kemuliaan. Tak mengherankan bila para jama' haji dan umroh berharap bisa meninggal di pemakaman Baki Madinah dan pemakaman Mala Makah. Apakah dari kalian ada sanak keluarga yang pernah wafat saat haji dan umroh dimakamkan? Coba tulis di kolom komentar. Kalau ada, ini merupakan sebuah kabar bahagia untuk para almarhum yang telah wafat. Mari kita bahas sejarah dan keutamaan makam Baki, di kota Suci Madinah, dan makam Mala di kota Suci Makah. Ali Hafiz dalam kitabnya Fusul Mintari Hil Madinah Al-Munawarroh menjelaskan, bahwa Baki, Al-Gorkot artinya adalah tempat di mana terdapat pohon besar berduri yang telah ditebang. Tempat tersebut kemudian dijadikan makam terbesar dan terluas di Arab Saudi. Karena itulah dinamakan, Baki, Al-Gorkot. Awalnya, Baki tidak memiliki keistimewaan sama sekali layaknya kuburan-kuburan lain. Ketika Rasulullah S.A.W. menjadikan Baki, sebagai kompleks pemakaman untuk orang-orang Islam atas perintah langsung dari OO, pemakaman Baki kemudian menjadi super istimewa. Abu Rafi, bercerita, bahwa Rasulullah S.A.W. pernah meminta lahan kuburan ke sahabat-sahabatnya untuk dijadikan pemakaman bagi orang yang telah meninggal. Beliau meminta agar tempat tersebut berada di pinggiran kota Madinah. Rasulullah S.A.W. bersabda, Aku diperintahkan OO untuk memilih tempat ini, Baki. OO memerintahkan Rasulnya agar menjadikan Baki, sebagai kompleks pemakaman untuk orang-orang Islam, bahkan Rasulullah pun berjanji untuk mensiarahinya. Di pemakaman inilah, istri-istri Nabi Muhammad selain Siti Khadijah dimakamkan di Baki. Lalu, putra-putri beliau selain Qasim dan Abdul Wah juga dimakamkan di sini. Tercatat, ada sekitar 10.000 sahabat yang dimakamkan di pemakaman Baki. Sementara, makam sahabat Nabi yang lainnya tersebar di berbagai negara. Di pemakam Baki juga banyak dimakamkan para Tabin. Sahabat ansor pertama yang dimakamkan di Baki, adalah Asad bin Zuroroh Alansori. Sementara dari kelompok muhajirin adalah Usman bin Masun. Sedangkan dari kelompok ulama di antaranya adalah Imam Malik bin Anas, yaitu pendiri Mashab Maliki. Ada banyak sekali keutamaan makam Baki, di Madinah ini. Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang bisa meninggal di Madinah, silahkan meninggal di Madinah. Karena, aku akan memberi syafaat bagi siapa saja yang meninggal di Madinah. Hadis Riwayat Tirmidzi. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, Aku adalah orang pertama yang akan dikeluarkan dari bumi, kemudian Abu Bakar dan Umar. Kemudian, kami dibangkitkan dan kami pergi menuju Baki, lalu mereka semua dibangkitkan bersamaku. Setelah itu, aku menunggu penduduk Mekah dan mereka semua dibangkitkan bersamaku. Mereka semua berkumpul memenuhi antara dua tanah haram, Mekah dan Madinah, Hadis Riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Selain pemakaman Baki, pemakaman malah di Madinah juga menyimpan keutamaan yang sangat besar. Dahulu, malah adalah nama salah satu perkampungan di Mekah. Nabi Muhammad tinggal di perkampungan ini sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dinamakan malah karena berada di dataran tinggi kota Mekah, bersebelahan di bukit Jabal Al-Sayidah, atau Gunung Sayidah Hadijah yang terletak di daerah hujun tidak jauh dari Masjidil Haram. Dahulu di era zaman jahiliah dan awal kemunculan Islam, di sebelah kanan hajun, terdapat sebuah bukit bernama Bukit Abidab. Sementara di sebelah kiri, terdapat Bukit Safi Al-Sabab yang diperluas ke jalur Al-Dahir dan Hirman. Pemakaman malah kemudian dikenal dengan kompleks pemakaman tertua di Mekah, yang usianya sudah lebih dari 1.700 tahun. Diperkirakan, malah mulai dijadikan sebagai kompleks pemakaman pada abad ke-6 Masehi ketika orang-orang Quraishi mulai menguasai Mekah. Pemakaman malah juga dikenal dengan Makbaro Al-Hajun atau pemakaman hajun, dan Janatul Mala atau surga Al-Mala. Sedangkan orang-orang Syiah di Iran menyebutnya dengan pemakaman Abi Talib. Di antara nama-nama keluarga Nabi Muhammad yang dimakamkan di Mala adalah Kushoi bin Kilab yaitu kakek kelima Nabi, lalu ada Abdumanaf bin Kushoi, Hashim bin Abdumanaf, Abdul Muttalib bin Hashim, dan Abu Talib. Selain keluarga Nabi, setidaknya ada 45 sahabat Nabi yang dimakamkan di Mala, yang terdiri dari 38 laki dan 7 perempuan. Di antaranya adalah Abdul Woh bin Zubair bin Awam, Asma binti Abu Bakar, Abdurohman bin Abu Bakar, Sumia binti Hayat, Abdul Woh bin Umar, dan Zainab binti Masun. Pemakaman Mala menjadi sangat istimewa karena di pemakaman inilah istri pertama Rasulullah yaitu Sayyidah Khadijah beserta kedua putranya Qasim dan Abdul Woh dimakamkan. Di antara keutamaan makam Mala adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, Mala akan bangkitkan dari tempat ini, Mala, dan dari seluruh tanah haram 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisap. Wajah mereka bercahaya laksana bulan Purnama. Setiap orang dari mereka akan memberi syafat kepada 70 ribu orang dengan wajah yang bersinar laksana bulan Purnama juga. Semoga kita semua bisa bersiara pemakaman Mala dan Baki di kota Suci Makah dan Madinah. Amin. Yang bilang amin saya doakan semoga kalian dan keluarga kalian diberi o-o-o-rezeki melimpah sehingga bisa berhaji, umroh, dan bisa bersiara kedua tempat istimewa ini. Amin. Terima kasih telah menonton!